selamat menikmati hari ini kita bakalan bahas jenur sebut PRC Buaji Menang lawan PRC Jajakarta PRC Bandung baru saja mengalami hasil mengecewakan kalah menjemuh Persela Lamongan pada laga pekan ke-14 Gojek Traveloka Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Gede Bage Bandung Rabu 12 Juli 2017 malam. Dalam laga tersebut PRC ditahan imang Persela Lamongan 1-1 Tim Aung Bandung unggul terlebih dahulu melalui sepakan kaki kanan Sohei Matsunaga pada menit ke-34 sebelum akhirnya Samsul Arif bisa menyamakan kedudukan melalui kendangan penalti pada menit ke-81 Hasil ini membuat PRC Bandung terdampar di posisi ke-12 kelas main sementara Liga 1 dengan raihan 20 poin dari 14 laga Sementara itu Persela Lamongan ada di tempat ke-10 dengan keunggulan produktivitas dari PRC Bandung Persib sendiri akan menghadapi tuan rumah Mitra Kukar pada pekan ke-15 Liga 1 di Stadion Aji Imbut Sabtu 15 Juli 2017 malam waktu Indonesia Barat laga kali ini menjadi pertandingan tandang terakhir di putaran pertama Liga 1 Gojek Travel Lokal Selanjutnya PRC Bandung akan menantang PRC Jajakarta pada pekan ke-16 atau laga kandang terakhir putaran pertama Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api 22 Juli mendatang Pelatih PRC Bandung Jajang Nurjaman menargetkan laga melawan Mitra Kukar dan PRC Jajah untuk meraih kemenangan namun pelatih yang akrab di Sapa Janur itu menghimbau anak asunya untuk agar berhati-hati di dalam pertandingan melawan PRC Jajakarta karena hukumnya wajib untuk menang kita akan memaksimalkan untuk dapat poin laga kandang nanti lawan PRC Jajakarta penting buat PRC untuk menang dan memperbaiki peringkat sekaligus kita harus berada di jalur kemenangan atau jalur juara ungkap Janur kepada awak media setidaknya posisi kami tidak jauh dengan pemuncak lasmen sehingga lebih mudah untuk kembali berada di jajaran tim papan atas yang terpenting setiap pertandingan nanti kita dapat poin penuh amin ya Allah ya rabbalan amin nah itu dia Bobo Toh berita tentang Janur sebut wajib menang melawan PRC Jajakarta dan buat kalian semua bisa isi kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Bobo Toh Kepo agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang PRC Bandung dan saya Bobo Toh Kepo harus undur pamit dari hadapan kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo PRC Bandung PRC Juara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!